Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Susan Adensa dengan nama rindu mahasiswa 4142 111 0062 pada video kali ini saya akan menjumulisikan menggunakan Arduino Uno dan 4 LED 1 resistor, 1 grounding disini untuk menjawab latihan 123 pada forum 9 mata kolea perancangan berbasis mikroposensor dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Woyudani, STMT untuk latihan pertama yaitu pemograman 1 LED, jadi disini menggunakan 1 LED dan Arduino Uno itu sendiri dan seperti ini untuk rangkaiannya dan untuk kodenya seperti ini, pemogramannya kemudian dibuat di simul IDE disini saya menggunakan simul IDE untuk simulasinya itu di ketik untuk pemogramannya void setup kemudian pin mode 13 output disini untuk pin 13 pakai outputannya kemudian void loop untuk loopingnya digital light 13 height disini untuk mengindasikan bahwa LED awal-awal akan padam kemudian ada delay 1 detik kemudian LED akan menyala setelah 1 detik kemudian delay lagi kembali lagi ke awal jadi kondisinya padam nyala padam nyala disini kalau tertulis height maka akan mengindigasikan padam apabila low maka akan mengindigasikan menyala setelah pemogramannya diketik kemudian klik save kemudian klik set compile pad untuk set compile pad ini pilih di software Arduino yang kalian save seperti ini kemudian klik select folder setelah itu klik compile untuk mengecek apakah pemogramnya sudah berhasil apa tidak apakah ada kesalahan atau tidak kalau tidak ada kesalahan akan tertulis disini sukses compilation oke setelah itu klik debug kemudian klik stop setelah debug kemudian stop untuk debug ini cukup sebentar saja kemudian stop kemudian di klik power circuit yang tanda merah ini power circuit di klik seperti ini untuk simulasi pada latihan 1 yaitu pada kondisi awal padam kemudian menyala kemudian padam menyala jadi blink LED blink oke kita lanjut ke latihan 2 untuk latihan 2 ini itu pemrograman menggunakan 4 LED seperti ini untuk codingnya untuk setup pin mode 10 sebagai output jadi disini menggunakan 4 pin 10 11 12 13 beda dengan latihan 1 tadi menggunakan 1 pin yaitu pin 13 untuk yang latihan 2 ini menggunakan 4 pin pin 10 11 12 13 sebagai output kemudian void loop untuk pengelangan kemudian untuk programnya digital write pin 10 height jadi pin 10 11 12 13 ini awal-awal akan padam height itu padam semua kemudian selang 1 detik pin 10 11 12 13 ini akan menyala jadi padam nyala dengan 4 LED beda dengan latihan 1 tadi menggunakan 1 LED tapi untuk latihan 2 ini menggunakan 4 LED yaitu pin dipin 4 dipin 10 11 12 13 oke setelah program digital list klik save kemudian klik compile untuk mengecek apakah apakah program ini berhasil oh iya untuk sebelum compile tadi di klik set compile bad pastikan di file yang kalian save adu ini yang kalian save terletak dimana kemudian klik save folder terus kemudian compile pastikan compile ini sukses dan compile oke kemudian klik debug untuk beberapa saat oke setelah start debug start kemudian klik stop untuk simulasi siap untuk dijalankan sama seperti yang tadi klik power circuit untuk mengetes simulasi yang akan dijalankan sesuai dengan permukaan tadi pada saat awal semua led akan mati kemudian selang beberapa detik led akan menyala 4 led akan menyala jadi disini menggunakan 4 led di pin 10 11 12 13 sebagai output kita lanjut ke latihan 3 latihan 3 yaitu permukaan 4 led dengan pola jadi pola pertama jadi kita menggunakan 4 pin seperti yang tadi 4 pin 4 led pin 10 11 11 13 sama seperti yang tadi kemudian pada pola 1 led 4 led akan padam sesaat kemudian selang 1 detik 4 led akan menyala kemudian pindah ke pola kedua pola kedua yaitu pin 10 dan pin 11 led 34 akan padam dan pin pin 12 13 atau led 12 akan nyala terus selang berapa 1 detik lagi pin 10 11 akan nyala led 34 akan nyala kemudian pin 12 13 di led 12 akan padam kemudian 1 detik lagi balik lagi ke awal setelah promogama diketik disave seperti yang tadi kemudian klik kanan pada latihan 3 ini di tab ini klik kanan set compile pad pastikan di file directory arduino yang kalian save kemudian klik sel folder kemudian klik compile setelah itu cek bahwa compile itu sukses kalau ada muncul tulisan seperti ini menandakan bahwa pemegaman sukses dan tidak ada error kemudian klik debug untuk beberapa saat oke debug proses oke debug start kemudian klik stop oke untuk simulasi siap untuk dijalankan klik di pow circuit oke selesai dengan yang tadi pada kondisi awal semua padam kemudian nyala padam nyala kemudian pindah ke pola 2 led 34 nyala kemudian led 12 nyala 34 nyala 12 nyala kemudian balik lagi ke pola 1 1 1 3 4 nyala kemudian padam nyala padam kemudian ke pola 2 balik lagi ke pola 2 dan seperti itu untuk seterusnya baik sekian video dari saya video ini digunakan untuk menjawab peta latihan 123 forum 9 mata kuliah perancangan berbasis mikropositor dengan dosen pengampu bapak amatayudani stmt sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati